Rusia telah meluncurkan prototipe jet tempur bersenjata baru sebagai perlombaan untuk pesawat berteknologi tinggi generasi mendatang. Tupolev Tu-22M-3M jarak jauh variable swapping I dilengkapi serangan bomber dirancang untuk menghancurkan target darat dan laut dengan rudal dan bom supersonik dipandu di setiap saat sepanjang hari dan dalam cuaca apapun serta mampu memberikan serangan nuklir. Pejabat militer Kremlin mengatakan, pejuang itu akan mulai beroperasi pada 2021 setelah upacara peluncuran di Gorbunov Aviation Plan di Kazan. Pesawat supersonik yang dilengkapi dengan rudal generasi baru yang mematikan adalah modernisasi mendalam dari Tupolev Tu-22M-3 yang telah digunakan secara luas untuk menggempur pemberontak di Suriah. Peningkatan bomber dapat dinavigasi hingga 8 kali lebih akurat dan rudal akan menargetkan hingga 10 kali lebih tepat dan dapat mencapai ketinggian 14 mil. Viktor Bundarev, Kepala Komite Pertahanan dan Keamanan di Majelis Tinggi Rusia, mengatakan, semua peralatan radio elektronik sedang dimodernisasi. Yang paling penting adalah bahwa pesawat sedang disesuaikan untuk membawa rudal supersonik KH-32 yang modern. Penyingkapan ini terjadi beberapa minggu setelah Inggris memperkuat posisinya di garda depan pertahanan Birgantara dengan pelepasan jet tempur tempes yang sangat canggih. Pakar pertahanan Francis Tusa menggambarkannya sebagai salah satu senjata paling penting yang diluncurkan dalam 25 tahun terakhir, ketika sebuah mock-up skala penuh pesawat bermesin kembar yang mulus itu dipamerkan di Van Burro Airshow. Tetempes akan memiliki senjata hipersonik yang membawa Mach 5 atau lebih cepat dalam konfigurasi udara ke udara dan udara ke darat. Pejuang itu juga akan memiliki senjata energi langsung dengan efek non-kinetik, seperti gelombang radiasi elektromagnetik atau pemancar gelombang mikro berkekuatan tinggi yang mampu menonaktifkan elektronika musuh. Kopet virtual dapat membuang instrumen konvensional dan switch sistem penerbangan otonom yang digerakkan oleh alakan memungkinkan pesawat terbang tanpa pilot berkoordinasi dengan jet tempur lainnya. Bagian lain dari teknologi yang dirancang ke dalam tempes disebut, kemampuan keterlibatan kooperatif, kemampuan untuk bekerja sama di medan perang, berbagi data sensor dan pesan untuk mengkoordinasikan serangan atau pertahanan. Ketegangan antara Rusia dan Inggris semakin tinggi dan hubungan semakin memburuk ketika Kepala Kremlin membalas klang Inggris bahwa Vladimir Putin menimbulkan ancaman keamanan nasional atas pembangunan militer di Kutub Utara. Moskow menggelar pertunjukan kekuatan angkatan laut yang signifikan di perairan Kutub setelah mengirim kapal perang pada patroli musim panas seolah-olah untuk melawan terorisme dan ancaman lainnya. Sebuah panel anggota parlemen minggu ini mengklaim Rusia menjadi ancaman serius bagi Inggris dan mendesak para menteri untuk menunjukkan ambisi yang lebih besar dan menerapkan lebih banyak sumber daya untuk melawan ancaman dugaan Putin di Arktik. Ini mengklaim senjata militer baru Rusia di wilayah itu, termasuk pembukaan kembali pangkalan Soviet lama, jauh melampaui kebutuhan pertahanan yang ketat. Namun Moskow mengklaim laporan itu, pada estipis pertahanan Inggris di Arktik dari Subkomite Pertahanan Commons adalah Saber Ratling. Seorang juru bicara kedutaan Rusia di London mengatakan, spekulasi ini adalah upaya lain untuk mempromosikan gagasan membangun militer di Arktik dengan dalih imajiner. Terima kasih telah menonton!